Intro Penyelamatan buaya berkalung ban di Palu Sulawesi Tengah hingga kini belum membuahkan hasil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah memutuskan upaya penyelamatan buaya di perpanjang sampai selasa mendatang Nah upaya melepaskan ban dari badan buaya masih akan berlangsung hingga 3 hari ke depan Surat Perintah Perpanjangan Waktu itu telah disetujui Kepala BKSDA Sulawesi Tengah dengan harapan dalam waktu dekat buaya itu dapat ditangkap Tim Gabungan masih akan menerapkan metode penyelamatan dengan perangkap yang sudah disiapkan Misi ini belum berhasil BKSDA juga akan tetap melakukan upaya-upaya semampu yang kami punya oleh tim kami Penyelamatan buaya juga dilakukan malam hari Akun Instagram BKSDA Sulawesi Tengah menyebut tim dari Australia sudah sangat dekat dengan buaya Namun penyelamatan belum berhasil Satu orang anggota Satgas dari Australia Chris Wilson menyatakan pamit dari tim Dan berharap penyelamatan buaya bisa cepat dilakukan Dan berharap penyelamatan buaya Dan berharap penyelamatan buaya